Halo pemirsa, kembali lagi di seputar Teknoko. Pada akhir tahun 2020 kemarin, Samsung secara resmi telah merilis smartphone terbarunya yang ditujukan untuk kelas menengah ke bawah, yaitu Galaxy A12. Walaupun smartphone ini ditujukan untuk kelas menengah ke bawah, akan tetapi Galaxy A12 ini mempunyai spesifikasi yang sangat menarik untuk smartphone berharga Rp 2 jutaan. Sebelum kamu memutuskan untuk meminang Samsung Galaxy A12, sebaiknya simak dulu beberapa kelebihan dan kekurangan Galaxy A12 berikut ini. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, Samsung Galaxy A12 memiliki desain bodi belakang yang cukup elegan dan terbilang cakep. Desainnya memiliki dua bagian yang berbeda. Dua per tiga bagian atasnya memiliki pola garis melintang yang bertekstur. Sementara bagian bawahnya terlihat polos dan memiliki tampilan matte atau ngedove. Yang kedua, baterai yang berukuran jumbo. Galaxy A12 memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh, yang akan sangat cukup untuk digunakan seharian penuh dengan pemakaian yang wajar. Yang ketiga, ukuran RAM dan penyimpanan yang besar. Galaxy A12 memiliki dua varian yaitu RAM 4GB, internal 128GB, dan RAM 6GB, internal 128GB. Dengan RAM dan internal seperti itu, smartphone ini tentunya bisa diajak bermain game, menyimpan foto, serta video dengan leluasa. Ditambah dengan pilihan penambahan di slot microSD yang mampu menampung hingga 1TB. Yang keempat, Galaxy A12 sudah memiliki port microUSB-C, yang sepertinya sudah menjadi standar smartphone zaman sekarang. Yang kelima, memiliki empat buah kamera belakang, dengan kamera utamanya sebesar 48MP, yang tentunya akan memanjakan orang yang hobi berfoto. Yang keenam, Galaxy A12 memiliki sensor fingerprint yang menyatu dengan tombol power yang berletak di samping sehingga akan lebih mudah untuk memakai fingerprint. Sekarang kita beralih ke bagian kekurangan dari Galaxy A12. Yang pertama, desain bagian depan. Berbanding terbalik dari desain bagian belakangnya, bagian depan Galaxy A12 ini nampak biasa saja, tidak tampak mewah seperti bodi bagian belakang HP ini. Tidak ada yang spesial, terlihat dibuat seadanya saja. Yang kedua, chipset yang digunakan. Samsung Galaxy A12 memakai chipset Helio P35 yang merupakan chipset seri P yang paling low-end, sehingga smartphone ini tidak direkomendasikan untuk bermain game yang sangat berat, jika ingin performa yang maksimal saat bermain game. Yang ketiga, layarnya masih HD+, dengan panel TFT, PLS, LCD. Dengan layar ini, tentunya pengalaman saat menonton video jadi berkurang asiknya. Yang keempat, material bodi belakang Galaxy A12 masih menggunakan polikarbonat atau plastik. Yang kelima, fast charging yang terbilang tidak cukup cepat, karena Galaxy A12 hanya menggunakan daya 15W saja, sehingga untuk mengisi daya baterai sebesar 5000 mAh dirasa biasa saja. Yang keenam, Galaxy A12 belum menyedihkan fitur NFC. Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut, Galaxy A12 bisa dibilang sangat worth it untuk dipinang, karena dengan harga Rp 2 jutaan, jarang sekali Samsung menawarkan smartphone-nya dengan baterai yang jumbo, USB Type-C, serta RAM dan storage yang sangat besar. Oke, sekian video seputar TeknoCook kali ini. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.